Saya Dr. Gigi Cendrawase Andusiana, Farmasyanti, Magister Kesehatan, Spesialis Ortodonti, Konsultan. Bidang saya adalah ortodonti yang membahas mengenai ilmu pelurusan gigi, jadi gigi yang amburadul dirapikan, jadi sebetulnya ilmu perapian gigi. Tetapi perapian gigi ini kemudian tidak hanya melulu hanya merapikan gigi, karena sebetulnya gigi itu hanya salah satu dari aspek, jadi kita lebih juga memperhatikan secara keseluruhan, keserasian antara muka dan rahang dan gigi. Jadi mengapa butuh ortodontis? Jadi seperti halnya ilmu kedokteran itu kan juga luas sekali, juga kelainan-kelainan itu juga dari yang ringan sampai berat, sehingga perlu pendalaman tersendiri untuk kasus-kasus yang berat ini, karena untuk perapian ini umpamanya ada kasus-kasus yang crowding berat, jadi berjejal berat seperti itu, itu tidak bisa diatasi hanya dengan keilmuan yang untuk kasus-kasus ringan. Misal ya, seorang dokter gigi umum itu dibekali ilmu untuk kasus-kasus orto yang ringan, yang sejauh bisa diatasi dengan alat lepasan. Untuk kasus-kasus yang sangat berat, itu membutuhkan alat yang lebih advance, yang lebih canggih. Nah, itu bisa dilayani oleh fix appliance atau alat cekat. Namun untuk pengendaliannya, seorang dokter gigi harus mendalami lagi untuk mencegah kelirunya koreksi dengan alat tersebut, karena alat tersebut diaktifkan dari sebelah sini, harus ada antisipasi akan terjadi seperti ini di lain tempat. Jadi kalau dalam ortodonti itu, kita merawat sejak dari bayi sampai tua, jadi pada adult ya, jadi mungkin umur 60, itu juga bisa kita tangani. Pada anak masa tumbuh kembang, pokoknya dari bayi itu. Misal pada kasus-kasus dengan celah bibir, celah palatum, sumbing itu, memang dari bayi dan itu kerjasama dengan bidang lain. Jadi kalau dalam ortodonti itu ada dua golongan ya, hanya kelainan yang gigi saja atau kelainan yang sudah melibatkan hubungan rahang yang keliru. Jadi kita itu merawat itu tidak hanya memandang dari perawatan giginya saja, tetapi juga secara keseluruhan. Kemudian untuk kasus-kasus yang melibatkan bidang lain, upamanya bedah mulut, itu kita bisa melakukan bedah ortogenatik namanya. Jadi rahangnya yang keliru itu dibetulkan. Nah, rahang yang keliru dibetulkan itu bisa juga dilakukan pada masa kanak-kanak dengan alat tertentu. Kemudian pada masa diwasa, itu dengan bedah, kemudian dilanjutkan dengan alat cekat tersebut. Jadi pertama, biasanya seorang ortodontis itu akan melakukan wawancara ya, dengan pasiennya apakah betul dia dengan sendirinya ingin memperbaiki giginya. Karena kalau upamanya datang dipaksa sama orang tuanya ya, kita tidak mau ya nanti karena ini perawatan orto itu kan 2-3 tahunan. Dan setelah itu kita akan merancang perawatannya untuk kemudian dikomunikasikan dengan pasien kembali. Kalau memang butuh pencabutan itu memang ya sering kalinya membutuhkan pencabutan kalau yang berat ya, seperti itu. Kalau umpamanya kasus interdisibriner itu untuk anak sumbing ya, itu memang setelah pembedahan dengan bedah mulut umpamanya untuk menutup bibir atau langit-langitnya, dokter gigi umum ini kan ujung tumba kita ke masyarakat ya. Jadi biasanya itu ya memang pasien datang ke dokter gigi umum, dokter gigi umumnya kan akan yang memutuskan dirawat sendiri dengan alat lepasan ortodonsi atau dikirim ke spesialis ortodonsi. Ortodontis itu memperbaiki menjadi bagus dengan kestabilan yang baru, yang lebih bisa diterima secara kecantikan umpamanya seperti itu. Ya, jadi umpamanya giginya berjejal ya. Gigi berjejal itu kalau disikat itu kan sulit ya. Jadi kalau dirapikan akan sangat jauh memudahkan untuk disikat umpamanya seperti itu. Untuk berfungsi juga membutuhkan keseimbangan semua gigi dan itu yang mengoreksi adalah ortodontis seperti itu. Saya Sri Kosoan Dari, dokter spesialis kedokteran gigi anak. Saya ketua departemen di Departemen Kedokteran Gigi Anak, FKG UTI. SPK GI adalah spesialis kedokteran gigi anak. Berbeda dengan dokter gigi umum. Kalau untuk di FKG UGM ini, spesialis kedokteran gigi anak menangani sampai umur 0 sampai dengan umur 14 tahun. Tapi kalau di luar negeri itu kadang-kadang sampai gitar umur 20 tahun. Tapi di samping menangani anak-anak, juga menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Mengapa perlu diadakan spesialis kedokteran gigi anak? Sebenarnya banyak sekali ya anak dokter gigi yang terampil. Kalau menangani anak-anak itu juga enggak telaten. Dan perlu penanganan khusus dari sisi psikologisnya. Karena dia juga masih dalam masa tumbuh kembang, bukisiknya, tapi juga psikologisnya. Jadi komunikasi dengan anak itu perlu keahlian khusus. Jadi kita harus memahami perkembangan psikologisnya maupun perkembangan motoriknya. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak itu yang mengalami perkembangan psikologis. Dan bagaimana perilaku temperamen anak. Kalau pada anak-anak itu ada dua macam gigi. Ada gigi decidui, gigi susu, dan gigi permanen. Gigi permanen ini menggantikan gigi decidui atau gigi susu yang sifatnya temporer. Tetapi banyak orang mengabekkan gigi susu karena dianggap ini hanya sementara. Nah nanti digantikan gigi dewasa. Tetapi sebetulnya gigi susu ini fungsinya juga cukup penting. Karena dia sebagai penuntun gigi dewasa yang akan tumbuh. Sampai untuk pengunyahan, untuk estetis. Meskipun anak-anak, kalau giginya ompong juga akan mempengaruhi percaya dirinya. Kalau tidak ada gigi susu atau gigi decidui, ini gigi permanen yang akan tumbuh itu tidak ada penuntun sehingga bisa tumbuhnya kurang rapi. Kalau tidak ada gigi decidui juga mengunyahkan titik kurang baik. Sehingga rangsangan pertumbuhan rahang itu juga kurang. Pada anak-anak juga ada gigi permanen ya. Gigi permanennya itu masih muda. Meskipun sudah ada gigi permanen, tapi masih muda. Dari sisi kalsifikasinya maupun. Jadi dia lebih masih rentan terhadap karies. Penanganannya juga berbeda dengan orang dewasa. Dia mudah sekali karies dan mudah sekali menjadi pulpitis. Yang masih banyak adalah gigi rampan juga masih banyak ya. Gigi rampan itu gigis, yang mana biasanya anak-anak itu ngedot dan sampai tertidur sehingga gigi-giginya pada rusak. Tetapi akhir-akhir ini kesadaran anak maupun orang tua itu ke arah estetis sudah semakin tinggi. Sehingga sekarang ke arah perawatan untuk merapikan gigi itu juga sudah banyak. Dan sekarang juga anak kebutuhan khusus sudah mulai orang tua semakin sadar dan memperhatikan anak-anaknya yang meskipun berbikutan khusus. Kalau kondisi darurat misalnya ke dokter umum ya nggak apa-apa. Karena mereka juga S1 itu ada kuliah tentang kedokter gigi anak juga. Tetapi kalau ingin yang lebih penanganannya lebih lanjut tentu saja lebih baik ke spesialis kedokter gigi anak. Ketelatenan ya dalam menangani pasien anak ini kebanyakan pada menyerah paling-paling sampai ke yang pertolongan pertama. Tapi yang sampai mendalam yang lebih khusus biasanya mereka sudah angkat tangan. Dan kedokteran gigi anak ini semua bidang di kedokteran gigi ada. Ditambah masih orang kebutuhan khusus, anak kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus sendiri kan juga macam-macam ya. Dari yang seperti tunanetra sampai dengan yang kelainan mental ya sampai kelainan fisik. Dan untuk spesialis kedokteran gigi anak ini juga menangani dari karies juga ya tentu saja. Karena preventif itu atau pencegahan itu sebaiknya dilakukan sejak anak-anak. Jadi ke arah preventif lebih banyak juga untuk anak-anak ini. Juga selain susunan gigi. Jadi semacam ortodontik pun ada tapi terbatas tentu saja nggak sedalam dari ortodontik. Kemudian trauma pada gigi, kadang kecelakaan ya gigi patah itu pada anak-anak juga kita tangani. Perawatan yang dilakukan dokter gigi anak sebenarnya sama ya yang dilakukan dokter gigi umum tapi ada kekhususan. Karena anak-anak ini kekhususannya yang paling utama adalah anak dalam masa tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang secara fisik maupun psikologis. Kelainan pada anak itu juga khusus. Anak dalam hal giginya maupun dalam hal pertumbuhan rahangnya ini juga masih khusus. Pengetahuan spesialis kedokteran gigi anak ini tentang tumbuh kembang ini sangat penting. Yang di situ yang paling pokok. Biasanya ibu-ibu membawa anaknya itu ke dokter ya dokter umum ya. Kalau dokter umum berpikir untuk geluasa ini apa ya misalnya ada gigi yang rusak dicabut atau ada gigi yang harus berlubang ditambah. Tetapi pada anak-anak ada khusus karena tidak selalu gigi yang berlubang itu mesti ditambah. Tapi mungkin harus dicabut mengingat pertumbuhannya. Kita bisa melihat dari ronsen foto OPG ini akan kelihatan oh ini benihnya ini sudah hampir keluar. Ini mungkin tidak harus ditambah tapi harus dicabut. Yang seringkali di AP-kan oleh dokter gigi umum.